Kalau kalian ngerasa melihara ikan itu susah dan setiap kali kalian beli ikan itu mati terus, jadi ini video buat kalian. Gue akan share hal-hal yang harus kalian pahami untuk bisa menjadi fishkeeper yang baik. Jadi apa-apa aja, simak videonya. Oke, yang pertama menurut gue nih ya, jangan terlalu pusingin TDS. Karena TDS itu hanya mengindikasikan berapa banyak mineral dan lain-lainnya yang ada di dalam air kalian. TDS itu adalah kepanjangan dari total dissolved solid. Jadi itu gak usah dipusingin, bang TDS lu berapa, TDS si A, si B, si C berapa, gak usah. Gak ngaruh sebenarnya. Nah, kedua masalah pH. pH itu sebaiknya ya, jangan terlalu sering di otak atik. Karena nanti berpotensi terjadi pH crash yang berujung ke pH swing dan terjelek-jeleknya adalah, ya boker dia, terjelek-jeleknya adalah terjadi pH shock untuk ikan kalian. Nah, kalau terjadi pH shock, itu ikan berpotensi untuk stres dan akhirnya mati. Kemudian, yang sebenarnya paling penting kalian ketahui, itu kalian harus memahami nitrogen cycle. Nah, tapi karena gue udah sering bahas nitrogen cycle dulu, jadi gue akan taruh link di deskripsi mengenai nitrogen cycle. Kemudian, yang mesti kalian ketahui adalah mengenai gas exchange. Nah, gue akan bahas sedikit aja mengenai gas exchange. Intinya gas exchange itu adalah proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di permukaan air. Nah, kalau kalian melihara ikan predator atau ikan apapun itu, sebenarnya kalian gak perlu pakai aerator. Asalkan kalian bisa memaksimalkan pergerakan air di permukaan. Itu terjadi gas exchange dan oksigen baru terus masuk ke dalam sistem aquarium kalian. Jadi, kalau banyak yang nanya, Bang, ikan apa yang bisa hidup tanpa aerator? Semua ikan bisa. Karena ya, kalian gak perlu aerator. Kalian hanya perlu memaksimalkan pergerakan air di permukaan supaya terjadi gas exchange secara maksimal. Itu yang mesti kalian ketahui. Oke, jadi yang gue lakukan ini adalah SOP meng-handle ikan pari. Karena ya, gue ini kan dulu sempat nge-breed ikan pari, beranak di sini semua, segala macam. Tapi gak tahu semenjak cana, jadi gue gak ada ngebahas ikan pari lagi, walaupun gue masih ada ikan pari. Nah, SOP itu adalah standard operating procedure. Karena ikan pari itu adalah ikan predator yang agak rewel, manja, dan sensitif. Jadi, karena gue udah terbiasa melakukan SOP-SOP untuk ikan pari, jadi secara gak langsung itu udah menjadi kebiasaan gue atau habit gue. Jadi, untuk semua ikan predator ini gue berlakukan sama. Jadi, yang pertama ini ya, kita anggap dari benar-benar ikan baru datang. Ikan baru datang ini kalian harus aklimasi. Nah, aklimasi ini ada dua ya. Secara singkat adalah aklimasi temperatur dan aklimasi parameter. Kalau temperatur mungkin mayoritas dari kalian udah tahu, tinggal taruh itu ikan yang masih dalam packingan untuk beradaptasi dengan suhu di akwarium yang barunya. Untuk aklimasi parameter air, sebenarnya yang paling benar ya menurut gue, gue akan pinjem videonya Marcel dan kita akan lihat ya, gimana sih sebenarnya cara aklimasi yang menurut gue pribadi itu yang paling benar. Jadi, kita lihat dulu cuplikan cara mengaklimasi ikan pari dari Marcel dari channel Fish and Furious. Oke, gue nggak akan bahas. Kita bahas betele-betele mengenai aklimasi. Intinya aklimasi itu penting, jangan kalian sepelekan. Terutama, apalagi nih, kalian baru beli ikan ukurannya kecil dan kalian asal main cowboy aja, masukin ikan cuma aklimasi temperatur. Sebenarnya bisa aja, cuma berresiko. Itu aja. Kalau mau main aman, ya lakukan aklimasi temperatur dan aklimasi parameter air. Berikutnya yang sering ditanya ke gue nih, Bang, kok kayaknya lo enak aja ya pindahin ikan dari satu tank ke tank lain, kok kayaknya aman-aman aja. Nah, jadi gini, sebenarnya gue akan share trik gue ya. Trik gue tuh ada dua. Pertama, kalau gue mau mindahin ikan, itu biasanya gue punya dua pilihan. Pertama itu, gue melakukan water change sekitar 50% di aquarium dia yang lama dan kemudian di aquarium yang baru gue menggunakan air yang gue gunakan juga untuk melakukan water change. Karena sumber air di seluruh aquarium gue sampai megatank pun gue menggunakan satu sumber air yang sama. Kenapa gue lakukan itu? Supaya parameter air ini, terutama di pH dan lain-lainnya itu agak sedikit sama dengan air di aquarium yang baru. Jadi misalnya nih, Mambo mau gue pindahin ke sana. Nah, jadi gue water change dulu sekitar 50%. Terus air yang tadi gue pakai, air yang sama gue, air yang sama yang gue pakai untuk water change, gue isi di sini. Baru kemudian Mambo gue pindahin. Cara gue yang kedua adalah yang paling gampang sebenarnya. Air dari aquarium Mambo gue pindahin ke aquarium baru. Itu yang paling aman dan paling gampang. Kenapa seperti itu? Jadi Mambo ini, misalnya contoh ya Mambo, kita ambil contoh Mambo. Pas gue pindahin itu, dia enggak shock. Enggak shock kenapa? Karena kondisi airnya dari temperatur, pH, dan semua-semuanya ya, sama. Yang buat dia stress saat penyerokan doang, saat pemindahan. Tapi selain itu, dia benar-benar berada di tempat, di kondisi air yang sama, hanya berbeda tempat. Jadi itu dua cara yang sering gue lakukan. Jadi gue tinggal pilih, mau water change dulu, atau pindahin air. Kemudian saat proses pemindahan, ini sebaiknya ya, tapi tergantung lokasi kalian masing-masing. Kalau nih, contoh, Mambo dari aquarium ini, ke sebelah, kan deket ya. Itu kalau ikan-ikan kayak cana, sama arwana, ya mungkin ya, kalian mau pakai plastik, biar siripnya enggak copot-copot, saat pemindahan. Soalnya kan kalau pakai tangguh kan kasar, takutnya siripnya copot atau luka-luka kan. Tapi pada prinsipnya yang mau gue bahas itu adalah, kalau dari aquarium yang cuma deket, sebelah-sebelahan contoh, atau proses pemindahan hitungan detik, gue sih biasanya ya, pakai tangguh aja, gue serok, langsung gue pindahin. Karena kalau hitungan dalam sepersikian detik, itu pengalaman gue selama ini, itu enggak ngebuat ikan stress. Tapi kalau yang mau paling aman, itu ikan enggak keluar dari dalam air. Jadi dalam arti kata gini, misalnya, tapi kalau udah ukuran besar sih susah ya, harus ditangguk. Tapi kalau ikannya masih kecil, kalian bisa ambil kontainer, kalian masukin ikan itu dalam kontainer, jadi kontainer kalian masukin dalam aquarium, ikannya kalian masukin di kontainer, baru kontainernya kalian pindahin ke aquarium yang baru. Itu yang paling aman, dan paling enggak bikin ikan stress. Jadi alternatif lainnya, kalau ikan gede, pakai kantong plastik yang gede, kalian masukin ke sana, kalian angkat, baru kalian pindahin. Cuma kalau misalnya ikan-ikan tertentu yang, ya gue enggak tahu lah ya, misalnya apapun itu, kalian mau pakai tangguk, kalau jaraknya masih dekat, enggak apa-apa. Tapi kalau jaraknya udah bisa dibilang, hitungannya 20-30 detik, ikan itu berada di udara, itu resikonya tinggi. Karena itu dapat membuat ikan kalian sangat stress. Jadi gue enggak rekomendasi, intinya kalau cara memindahkan ikan yang paling bagus, paling aman, enggak bikin ikan stress, ya kalian kalau ikan gede, masukin kantong plastik, kayak kalian memindahin ikan arwana. Kalau kalian males, ya pakai tangguk, asalkan tempat antara aquarium baru dan aquarium lama, enggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh dan kalian gotong-gotong, kasihan ikannya. Bisa-bisa kebalik besoknya. Nah, yang berikutnya yang sering ditanya, Bang, lo mindahin ikan kok enak banget? Dalam arti kata, maksudnya gimana? Kok lo enggak pakai bakteri starter? Gue enggak perlu pakai bakteri starter, guys. Karena gue udah nitip bakterinya ke aquarium yang lama. Karena gue punya aquarium kan lebih dari satu. Jadi caranya gimana? Gue siapin media biologinya, apapun itu, misalnya gue pakai ini kan, gue misalnya pakai keramik ring atau apapun itu, gue taruh dulu di aquarium gue yang udah establish di aquarium room gue yang lama. Jadi begitu ikan datang, itu media yang ada di aquarium sana, gue bawa ke sini, itu secara enggak langsung, itu udah langsung auto cycle. Jadi mengenai auto cycle, kalian harus mengerti dulu proses nitrogen cycle. Nah, untuk proses nitrogen cycle, karena udah terlalu sering, dulu gue bahas, jadi mungkin akan gue taruh aja linknya di deskripsi, untuk kalian bisa mengecek mengenai proses nitrogen cycle. Jadi gue enggak akan bertele-tele untuk ngebahas, kenapa gue bisa seenaknya aja, akuarium dari kosong, tiba-tiba gue isi ikan, tanpa gue melakukan cycling, tanpa gue pakai bakteri booster, ya karena gue udah punya pabrik bakteri sendiri, tinggal gue titip aja, konsinyasi, istilahnya konsinyasi, gue titip jual di sana. Jadi gue titip bakteri gue di sana, ikan gue udah datang, gue ambil medianya, gue taruh sini, udah tercycle. Jadi gue cuma perlu nge-cycling, menggunakan bakteri booster itu cuma sekali, dan itu udah sekian tahun yang lalu. Jadi udah enggak perlu lagi gue pakai bakteri booster, bakteri boosteran. Gitu guys. Nah, berikutnya, terkadang banyak orang bilang, bang filter gue udah oke, biomedia gue udah matang, air gue begana begini, segala macam. Tapi ikan gue kenapa ya, mati-mati terus ya. Ini ada beberapa hal yang sebenarnya enggak bisa dipukul rata. Jadi saran dari gue, air bening itu belum tentu sehat guys. Jadi kalian benar-benar cek itu parameter air kalian, itu saran dari gue. Kedua, kalau kalian baru beli ikan, dan ternyata baru 3-4 hari mati, ya coba cek ke penjualnya selama ini, itu ikan di tempat penjual sehat-sehat aja apa gimana. Jadi saran dari gue nih, satu lagi, kalau kalian mau beli ikan, pastikan ikan itu mau makan di tempat penjualnya. Jadi jangan pula dapat ikan sakit, dijual murah, kalian beli, nyampe rumah kalian, oke hidup 1, 2, 3 hari. Hari keempat, hari kelima, kebalik mati. Jadi saran dari gue, ya beli di tempat yang jelas-jelas aja. Dan kalau masih tetap pada mati juga, cek air kalian. Karena kesehatan ikan, sejauh kesehatan air kalian. Itu yang harus kalian pahami. Secara umum sih, untuk menjadi seorang fishkeeper yang baik, dan bertanggung jawab, minimal kalian harus pahami hal-hal yang barusan gue sebutin. Dan sisanya sih ATM ya. Dalam arti kata, amati tiru modifikasi. Jangan amati tiru plek-plekan. Itu gak bagus juga. Karena sekali lagi, kondisi air, parameter air, dari magnesium, kalsium, dan semua-semuanya, PH, TDS, semualah. Satu tempat dan tempat lain itu berbeda. Jadi kalian gak bisa plek-plekan. Kalian harus amati tiru modifikasi. Apa yang kalian rasa masuk akal, dan kalian bisa terapi. Kalian terapi dan modifikasi sesuai dengan apa yang tersebihan di tempat kalian. Jadi itu aja, sharing-sharing gue berbagi tips kali ini. Udah agak lama juga ya, gue gak bahas-bahas mengenai hal ini. Dari kemarin bahasnya ikan cana mulu. Tapi secara umum, untuk memelihara ikan predator, atau ikan lain, dan dengan cara yang baik dan benar, tips yang gue kasih tadi, itu udah bisa lah jadi acuan dasar kalian. Kalian tinggal perlu perdalam aja. Jadi itu aja video sharing gue kali ini, dan see you guys in my next video. Bye-bye.